Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maharish Muhammad Yusuf dari TI20B Selaku moderator dari kolompok 1 yang akan menjelaskan bersama rekan-rekan saya yang bernama Mesti, Julkipli, Daniel, dan Ramdan Sirahkan kepada saudara Mesti untuk memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan apa yang akan dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sistem pendidikan nasional juga latar belakangnya Yang pertama ada pengertian sistem pendidikan nasional Sistem itu sendiri adalah suatu perangkat yang saling bertautan yang bergabung menjadi suatu keseluruhan Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan Dan pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan zaman Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem pendidikan nasional itu sendiri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terkadu Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 Selanjutnya ada latar belakang pembaruan sistem pendidikan nasional Yang pertama ada pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Masih bersifat sentralistik Yang ketiga ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Masih belum bermutu Kemudian sesuai tuntutan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dibuatlah standar nasional pendidikan Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Belum mengarah pada pendidikan umum sesuai Belum mengarah pada pendidikan untuk semua Selanjutnya ada Belum mengarah pada pendidikan seumur hidup Lalu ada pendidikan belum link dan match dengan dunia usaha dan dunia kerja Yang terakhir ada Belum menghasilkan urusan yang berakat mulia dan berbudi pekat dilukur Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Julkifli dari kelas TIRP 20B Akan menjelaskan tujuan fungsi, visi, dan misi Sistem Pendidikan Nasional Tujuan Sistem Pendidikan Nasional Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak Serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Agar berkembangnya potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Berhak mulia, berilmu, kreatif, mendiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Fungsi Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya memujudkan tujuan nasional Visi Sistem Pendidikan Nasional Visi Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional itu memiliki visi yaitu memwujudkan sistem pendidikan nasional Sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia Berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan prokatin menjawab tantangan zaman yang selalu berubah Misi Sistem Pendidikan Nasional Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berbutuh bagi seluruh rakyat Indonesia Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan keperbadian yang bermoral Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akutabilitas lembaga kependidikan sebagai pusat pemudayaan ilmu Yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Perkenalkan, nama saya Diki Zulkarnain dari kelas RPTI 20B Saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan pendidikan nasional Yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia Selanjutnya, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan Peningkatan profesional dan tenaga pendidikan Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata Pelaksanaan masjid belajar Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan Pemberdayaan, pembudayaan, dan pembangunan masyarakat Pelaksanaan dalam sistem pendidikan nasional Perkenalkan nama saya Ramdan Erlangga Dari TIRP 20B Saya akan menjelaskan satuan dan jalur pendidikan Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1 Disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan formal, non-formal, dan informal Pendidikan formal, non-formal, dan informal Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Berikutnya pendidikan non-formal Yang pertama pendidikan kecakapan hidup Pendidikan anak usia dini Pendidikan keperduaan Pendidikan pemberdayaan perempuan Pendidikan keaksaran, pendidikan keterampilan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik Yang terakhir ada pendidikan informal Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri Hasil penelitian informal diakui sama dengan pendidikan formal dan informal Setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berusaha untuk menjelaskan sistem pendidikan nasional Dan disini saya selaku moderator akan mengambil kesimpulan dari penjelasan rekan-rekan tersebut Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar mencerdaskan kehidupan bangsa Agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa Meskipun secara garis besar adalah persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain Sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis Demografis, historis, dan kultural berkiri khas Jenjang pendidikan diawali dengan jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup menengah Dalam masyarakat, dalam berupa prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di SLTA Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi Saran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus ditingkatkan lagi Dan untuk masyarakat dimohon ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia Sedangkan untuk pemerintah diharapkan agar dalam pembuatan sistem pendidikan nasional ini Hendaknya melibatkan pihak-pihak yang dapat ikut dalam memajukan pendidikan nasional Mungkin dari saya selaku moderator sekian Dan terima kasih untuk penjelasan sistem pendidikan nasional Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut menjelaskan sistem pendidikan nasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!